Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap seluruh kompensasi yang diberikan kepada keluarga korban kecelakaan pesawat Lion Air JT610PKLKP dapat terpenuhi. Dalam kecelakaan tersebut terdapat 21 orang pegawai Kementerian Keuangan yang menjadi korban. Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan akan memastikan bahwa keluarga korban telah mendapatkan kompensasi sesuai dengan kewajiban perusahaan. Sebelumnya Komite Nasional Keselamatan Transportasi atau KNKT telah merampungkan investigasi dan penelitian kecelakaan Lion Air JT610 yang jatuh di Tanjung Pakis Karawan pada 29 Oktober 2018 lalu. Hasilnya pesawat dari Bandara Suta menuju Depati Amir pangkal pinang tersebut hilang dari layar radar setelah pilot melaporkan adanya gangguan pada kendali pesawat indikator ketinggian dan indikator kecepatan. Pada Sekjen untuk melakukan, kalau tentu hubungan kita dari sisi Kementerian Keuangan tidak berubah. Mereka adalah bagian dari family yang selama ini, apalagi sebagian dari mereka, spousenya adalah juga orang Kementerian Keuangan. Dari seluruh kewajiban kita tetap lakukan. Namun dengan perkembangan apa yang terjadi dengan hasil penelitian mengenai kecelakaan tersebut, tentu kita berharap bahwa mereka akan mendapatkan kompensasi sesuai dengan kewajiban dari perusahaan, sesuai dengan hasil penelitian yang sudah diakui baik di dalam negeri maupun internasional. Terima kasih. Terima kasih.